luas perkebunan ini berapa luas Pak Eko? 8000 meter Pak Eko jenis singkong apa? aksesan kalau gulutannya 80, 3,5 meter kemudian produk NASA yang digunakan tadi apa Pak Eko? Super NASA kemudian POC NASA hormonik hormonik untuk luasan 8000 meter ini Pak Eko menggunakan Super NASA berapa? setengah kilo kemudian yang POC NASA setengah liter setengah liter itu kemudian POC NASA itu berapa botol? 3 ya? hormonik? 3 botol mengaplikasikan yang Super NASA bagaimana Pak Eko? secara Super NASA itu disipotkan ke tanahnya ke tanah itu sebelum ditanami singkong atau sesudah? kalau ini sesudah Pak sesudah ditanami singkong setelah ini larut kemudian dituang kepada ke drum yang berisi air 3 per 4 kemudian setelah rata adukannya ini diambil dimasukkan ke tanki ya gitu nah terus nozzle-nya gimana? apa ukuran nozzle semprot yang biasa atau diperbesar? kita pakai yang ukuran 0,5 mau jenis yang besar? iya kemudian kalau Super NASA disemprotkan itu sebanyak berapa kali? 3 kali 3 kali? iya pada saat umur singkong berapa pertama? waktu itu waktu itu umur 11,5 terus 4 juta 3 juta sama 4 juta POC NASA dicampur dengan hormonik atau sendiri-sendiri? dicampur dicampur jadi POC NASA ditambah hormonik kemudian dilarutkan dalam 3 per 4 drum 3 per 4 drum sebanyak 3 botol POC NASA 3 botol hormonik dilarutkan dalam 3 per 4 drum diaduk kemudian diambil air-airnya larutan itu diambil pakai tanki itu disemprotkan nah itu 3 kali juga pada umur 1 bulan setengah 3 bulan 4 bulan kemudian Pak Eko penggunaan pupuk NPK Urea TSB KCL itu menggunakan juga atau bagaimana? menggunakan cuma biasanya kita pakai 3 kintal yang cuma 1,5 berarti separuhnya? ya separuh separuhnya naruhnya yang nampak di mata Pak Eko gimana? naruhnya nampak bujok agak kering teman cuma ini matanya rapat gitu keker batangnya keker ya kemudian besar batang gimana? stabil sama tinggi badan gitu ini jenis singkong sama tapi usianya selisih 2 bulan yang tidak pakai produk NASA dan menggunakan NPK 100% ini usia 8 bulan sementara yang pakai produk NASA dan hanya 50% NPK ini usia masih 6 bulan tetapi secara fisik tinggi tanaman ini memang hampir sama jadi bisa dikatakan walaupun selisih 2 bulan tapi tinggi tanaman yang pakai produk NASA bisa menyamai tinggi tanaman yang usia 8 bulan yang tidak pakai produk NASA jadi yang tidak pakai produk NASA dan NPK 100% ini hanya 8-9 umbi kisarannya sementara yang pakai produk NASA dan hanya NPK 50% dari biasanya ini antara 10-11 umbi yang sebelah kanan ini menggunakan produk NASA dan sebelah kiri tidak pakai produk NASA kita bisa melihat disini umbi lebih besar dari panjang memang hampir setara ya tapi sedikit masih lebih panjang tapi dari besaran umbi jauh lebih besar padahal ini selisih usia ini 2 bulan pak ya nah super NASA setengah kilo harganya 82.000 ya kemudian ditambah penggunaan POC NASA 3 botol 3x 31.500 itu 94.500 94.500 ya kemudian hormonik hormonik 3 botol ya 3 botol 3x 26.500 79.500 ya 79.500 jadi totalnya 251.950 rupiah nah ini kalau dibandingkan dengan penghematan NPK berarti 340.000 dikurangi 251.950 ya kan ada penghematan ini Pak Eko ya penghematannya menjadi 88.000 50 ya Pak Eko Pak Eko setelah Pak Eko menggunakan produk NASA dan membandingkan dengan yang tidak memakai produk NASA Pak Eko berharap dan sudah bisa memprediksi bahwa penggunaan dengan menggunakan produk NASA ini Pak Eko akan memperoleh keuntungan yang lebih lebih ya yang kan gitu ya biasanya kalau tidak pakai NASA itu sudah pakai NASA bisa mencapai 25% bisa mencapai 25% bisa mencapai 25% setelah 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 ini ada ada meningkat atau tambahan keuntungan dari tambahan produksi ini 6.250 ya kali kali 400 itu jumlahnya 2.5 juta ya kemudian tadi penghematan pupuk NASA yang untuk mengganti pupuk NPK itu berapa 80 berapa 88.050 lupiah ya kan berarti ada penambahan keuntungan 6 apa 2.500 ditambah 88 8.050 ya berarti penambahan keuntungan menjadi 2.588 lupiah 50 lupiah pesan-pesan Pak Eko untuk teman-teman yang menanam singkong bagaimana misalnya agar supaya itu menggunakan produk NASA karena hasilnya meningkat demikian pemirsa NASA reporter Purnomo dengan kameramen Pak Joni melaporkan dari Lampung Tengah Provinsi Lampung Salam NASA Lampung Tengah Lampung Tengah